Oke, selamat malam pemirsa Teoflogi yang ada di Indonesia dan selamat siang sore atau apapun lah yang ada di luar Indonesia Saat ini kita akan membahas topik yang sudah dijadwalkan secara medada yaitu Soteriologi menurut Calbert Nah, nanti kita ngomong-ngomong nih bagaimana sih ajaran keselamatan menurut Calbert ini dan pemandu kita disini adalah Bung Daniel Sihombing Halo Bung Saya juga ditemani oleh Ninjyo Sasongko jadi semakin lengkap ya cukup lengkap bukan semakin lengkap, cukup lengkap gitu ada keberagaman disini dan saya memastikan itu Oke, langsung saja Tiga penua Gimana, gimana? Tiga penua Tiga penua, oke Oke, langsung saja apa sih Soteriologi Calbert itu terus gimana keunikan dia Oke, ya teman-teman jadi ini kan kita sebetulnya sedang melanjutkan seri Soteriologi ya yang kemarin kita sudah bahas Calvin, Luther dan buku panduan kita yang utama ini ya buku Christian Theology Salvation A Comparative Introduction nah itu yang asli jadi jadi presentasi saya juga berdasarkan ini terutama ya selain ya tentu saja saya memang sedang menyusun disertasi tentang Calbert juga jadi ya tahu sedikit-sedikit lah jadi apa namanya chapter tentang Calbert ini di buku ini yang nulis Tom Gregg sihat beliau profesor tentang Calbert juga di Aberdeen ya salah satu pusat studi Calbert di Skotland ya dan kebetulan saya juga ada disertasinya wih meskipun fotokopian ya ya menikah penerbangan 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 ya dan apa namanya memang disertasi beliau itu menyoroti apa aspek universal dari doktrin keselamatan Calbert jadi memang ya memang apa yang dia sampaikan dalam chapter ini itu sangat mewakili apa yang dia jelaskan di dalam disertasinya jadi langsung saja kalau kita keunikan Calbert mungkin kalau tentang doktrin keselamatannya itu adalah bahwa keselamatan itu begitu sentral dalam teologi Calbert secara keseluruhan ya begitu sentral dalam teologi Calbert secara keseluruhan dan ini ada hubungannya dengan fokusnya atau sentralitas Yesus Kristus dalam dalam teologinya bahkan kita bisa juga mengatakan bahwa apa namanya Allahnya Calbert ini adalah the god of salvation begitu ya jadi sedemikian sentralnya doktrin keselamatan ini sampai doktrin Allahnya pun dideterminasikan oleh misi keselamatan ini karena kalau kita cari dasar atau landasan pokok teologi Calbert itu karena sebetulnya ada pada pemilihan Allah dalam Yesus Kristus di dalam kekekalan begitu ya jadi apa di dalam kekekalan Allah memilih Allah dan manusia dalam Yesus Kristus untuk misi keselamatannya dan itu yang mendefinisikan seluruh teologinya bahkan kalau dalam beberapa tahun terakhir itu inovasi atau inisiatif Bruce McCormick itu semakin dipertegas bahwa bahwa Allah pun terkonstitusi dalam 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 momen pilihan ini begitu sehingga sehingga Allah dalam teologi Calbert itu tidak mungkin menjadi Allah yang lain selain daripada Allah yang terdefinisikan oleh pemilihan ini dalam kekekalan jadi sebabnya kita bisa melihat begitu sentral keselamatan ini dalam teologi Calbert mungkin perbedaannya kalau dengan konsep-konsep yang lebih umum beredar ya misalnya kayak paham bahwa dunia ini diciptakan kemudian manusia jatuh dalam dosa jadi ada gagal terus plan B plan B nya itu Yesus Kristus menyelamatkan dunia nah itu ditolak secara total oleh Calbert jadi misi keselamatan dunia itu memang menjadi tujuan awal Allah di dalam kekekalan karena yang mendefinisikan semuanya itu adalah momen pemilihan Kristus itu begitu nah ini implikasinya luas sebenarnya jadi kalau dalam tradisi penafsiran Calbert yang sangat dipengaruhi T.F. Torrance ya yang sangat sangat diikuti di tradisi Injili khususnya yang lebih evangelical jadi itu kan memang dipahami apa teologi Calbert itu sebagai geological science gitu ya tapi kalau dalam tradisi kontinental itu kan lebih dilihat sebagai teologi politik jadi implikasi keputusan ini pada apa namanya pada ranah politik itu besar sekali jadi misalnya penolakan pada order of creation gitu ya pada tatanan dunia yang seringkali dianggap natural gitu itu itu jadi implikasinya jadi sama sekali ditolak jadi posisinya kritis sekali terhadap kenyataan jadi teologi itu selalu menjadi kritik sosial teologi sampai jadi kritik sosial jadi gak ada lagi yang namanya apa namanya yang posisi-posisi kompromistis gitu ya seperti apa neokalvinisme Belanda di Abraham Kuyper begitu ya itu kan ada common grace begitu kan ya jadi itu rusak dalam dosa semuanya tapi masih ditahan Allah begitu masih ada kebaikan masih ada yang bisa tapi di dalam teologi Kalbar itu udah sepenuhnya ditolak jadi posisinya terhadap ketinggian sosial kritis gitu loh apa namanya ya ya mungkin itu dulu sebagai pengantar ya oke berarti coba saya ringkas ya ada tiga tiga poin atau empat poin yang saya garis bawah yang pertama teologi Kalbar ini berpusat pada Kristus berpusat pada Kristus terus yang kedua di teologi Kalbar tidak ada yang namanya plan B jadi kalau misal Allah ceritakan manusia terus dengan segala isinya terus jaduh dalam dosa plan B nya itu datang Yesus itu Kalbar nolak itu karena misalnya ada selamat anda sendiri terus tadi Bung De juga mengatakan kalau Barth ini adalah siense teologi ya siense teologi itu itu dalam tradisi pembacaan anti-afforant oke terus yang keempatnya juga menarik ini Kalbar ini kritis terhadap semua yang ada di depannya jadi kayak apa ya pengen menggantikan semua hal yang ada itu mungkin bisa diceritakan saya sebagai telekonteks konteksnya Kalbar bisa ngomong kayak gitu gimana sih latar belakangnya Kalbar bisa ngomong seperti itu jadi dia tuh lagi di masa apa oh iya iya ya pertanyaan Bung Adi ini membawa kita pada tradisi pembacaan lain ya selain Torrance yang sangat kuat menekankan politik itu kan salah satunya Friedrich Wilhelm Markward dan beliau itu memang menyoroti bahwa konteks ya tempat teologi Kalbar bersemai itu sebetulnya pengalamannya menjadi pendeta di kota industri kecil yang bernama Seven Will karena disitu dia banyak melihat kenyataan eksploitasi kelas budu dan apa namanya dan banyak terlibat lah di dalam aktivisme serikat buruh disana dan juga partai sosial demokrasi disana jadi menurut dia itu yang itu yang pertama-tama mendorong apa namanya terciptanya motif-motif teologis yang utama dalam kehidupannya dan ini bisa kita lihat juga sebetulnya kalau lihat shift-nya teologi Kalbar memang ada banyak teori tentang ini tapi kalau saya sendiri cenderung melihat itu kira-kira church dogmatics itu bisa dibilang itu hanya pengembangan dari dari motif yang muncul memang di masa-masa itu ya misalnya yang menurut saya kalau saya ditanyakan kalau mau pengen tahu kabar itu sebetulnya tentang apa sih mungkin kalau saya mau usul itu the new world in the bible ya tahun 1917 17 menurut saya itu apa disitu dia menjelaskan agenda awalnya begitu dan disitu itu jelas sekali disitu oke memang alkitab ini banyak pertanyaan tentangnya secara moralitas bisa dipertanyakan banyak perang terus apa namanya tokoh-tokohnya gak bisa jadi teladan terus secara historis banyak yang bisa dipertanyakan tapi ada satu yang apa namanya yang yang remain gitu ya dari alkitab itu dan itu menurut dia jelas sekali itu ada ada janji tentang dunia baru dan ada ada kesaksian tentang dunia baru gitu yang yang sedang datang dan hendak menggantikan tatanan yang ada sekarang dan menurut saya itu yang terus bertahan dalam teologinya sampai just dogmatics itu itu terekspresi motif itu terekspresi dalam surat romang kemudian cuma setelah itu dia mulai belajar dogmatika reform terus dimonster dogmatika katolik tapi dia mencoba memformulasikan itu dalam bentuk dogmatik dan hasilnya just dogmatik tapi menurut saya impetus awalnya bisa kita lihat di teks-teks seperti new world itu oh iya jadi saya terbicu satu pertanyaan lagi sebelum mungkin mas menanggapi ya jadi ini saya pas sekolah di saya pas kuliah itu selalu ditanyain atau selalu ada pernyataan-pernyataan kayak gini ah kalbertus sudah kuno kalbertus sudah kok masih di angkat-angkat lagi tadi aku lihat kok bang des kayak optimis nih kalau kalbert ini bisa sekarang bisa dijelaskan optimisnya kenapa iya iya ya kalau dibilang kuno ya banyak hal juga udah kuno alkitab juga udah kuno pengakuan iman rasuli juga udah cuman kalau kalau menurutku masih terhubungnya kalbert dengan sekarang itu karena karena apa karena karena konteksnya itu dia mengalami banyak banyak dia hidup di atau berkarya di masa yang penuh kejolak jadi dia mengalami mulai dari peran dunia pertama apa revolusi Rusia perang dunia kedua Hitler terus perang dingin begitu apa namanya dan seperti pengalamannya berhadapan dengan masalah eksploitasi di dunia industri yang menurut saya itu kan tatanan yang hari ini juga masih ada begitu iya oke tentu saja ada banyak yang bisa dipertanyakan dari kalbert misalnya dia namanya ya pandangannya tentang perempuan misalnya atau atau banyak hal lainnya lah dan juga kalau kita saya juga mau menghindari sebetulnya pemujaan terhadap kalbert itu kan gak bagus lah saya pikir bukan itu maksudnya apalagi kalau kita melihat proses pengerjaan seperti test dogmatics itu kan sebetulnya banyak kerja Charlotte von Kirstbaum disitu ya yang seringkali tidak diakui begitu tidak diapresiasi dan cuma kalau saya melihat sendiri di dalam karya-karya kalbert itu saya melihat salah satunya kenapa saya melihat masih relevan itu karena bagi saya ada jejak-jejak perjuangan kelas buruh di di dalam dalam teks-teks teologis itu sih bagi saya oke oh kalau oke silahkan kalau mau menanggapin atau terima kasih saya setuju bahwa banyak aspek yang bisa dikritisi yang bisa dianalisis dari apa namanya tidak mengurangi kesulitan teologinya kalbert menurut saya karena kita juga belajar dari banyak pemikir bahwa banyak pemikir juga punya sisi negatif tanpa kita harus menutup mata dengan kehidupan mereka tetapi juga kalau kita kehilangan pemikiran yang baik dari mereka itu juga sangat rugi makanya kita harus balance di situ menurut saya Heidegger juga pernah berkompromi dengan Nazi apakah kemudian kita meninggalkan Heidegger hanya karena itu belum lagi banyak pemikir di abad pertengahan berapa banyak mereka yang punya gundi termasuk juga para reformator banyak juga di antara mereka yang menjadi pelaku pembunuhan tapi apakah dengan demikian kita membuang semua pemikiran para reformator nah jadi ada balance di situ dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung DS Bung DS ini ada bukan pertanyaan bukan sanggahan tetapi apa namanya interes saya yang memang mendalam dan makin mendalam terhadap Calvert di buku Tom Greggs di tulisan Tom Greggs ini juga dia sebutkan bahwa Hans Urs von Baltasar menyebutkan bahwa election itu adalah the heartbeat of Barth's theology jantung dari teologi Calvert nah mungkin Bung DS bisa terangkan ini tentang khususnya mengenai apa pentingnya di situ apakah Calvert itu lebih mystical dalam arti bahwa terjadi persatuan mistik antara orang Kristen dengan Kristus atau conformity atau bagaimana itu pertanyaan yang pertama lalu pertanyaan yang kedua di halaman 305 itu disebutkan mengenai no decretum absolutum begitu kan atau saya ingat di institutnya Calvin itu kan Calvin menyebut bahwa predestinasi itu sebagai decretum horribilis begitu nah dengan keberanian Calvert menempatkan doktrin pemilihan itu sebagai sentral apakah dimana perbedaan dengan Calvin mungkin bisa diterangkan di sini Bung Daniel itu saja terima kasih iya yang pertama tadi apa ya Von Baltasar atau bukan ya ya Von Baltasar pertama Von Baltasar sorry sorry terung diulangi lagi tentang tentang in Christo ya in Christo itu oh in Christo dalam arti apa iya dalam arti apa iya jadi di video yang waktu itu saya memang pernah menjelaskan kalau mulai baca church of mathematics itu mungkin memang baiknya dari dua-dua karena memang election itu yang sentral dalam teologinya jadi apa itu menentukan semuanya semuanya itu konsekuensinya aja sebetulnya konsekuensi dari dua-dua itu aja jadi pemilihan dalam Christus itu implikasinya ke semua ya tadi ke Allah itu mendefinisikan siapa Allah dan mengikat Allah sendiri sehingga dia tidak bisa jadi yang lain lagi kemudian juga manusia jadi disini aspek universalitas keselamatannya yaitu bahwa di dalam memilih Christus itu kemanusiaan juga dipilih manusiaan juga dipilih dan diselamatkan jadi ada motif yang mirip teosis juga sebetulnya disini cuma kemanusiaannya kemanusiaan itu Christus ya mungkin mirip mirip juga sama kortendox aku tidak terlalu paham motifnya atas asius tapi itu disebut Tom Greggs juga disini jadi kemanusiaan sebelumnya dan kalau yang kedua tentang dekretum dekretum absolutum bedanya ini pemilihannya pada Christus jadi tidak ada pemilihan pada manusia atau individu itu yang prior atau sebelum dari pemilihan Christus yang arti saya potong disitu jadi biasanya kan kita beranjaknya itu kan dari Ephesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dan khususnya ayat 3 4 bahwa di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacah dihadapannya begitu nah itu kan berarti memang Allah memilih semua manusia nah lalu bagaimana dengan posisi pemilihan tersebut dan Christus juga sebagai yang terpilih nah itu iya posisi Christus sebagai yang terpilih jadi yang lain itu mengikuti jadi konsekuensi dari dari pemilihan Christus makanya apa namanya gak ada itu ya gak ada gak ada dekretum absolutum untuk individu begitu ya jadi di dihapuskan itu dekretum hori pilih itu itu ada juga disitu gak hori pilih lagi jadi justru justru makanya dia menyatakan bahwa bahwa Allah yang menyatakan diri lewat pemilihan di dalam Christus ini kan Allah yang graceful yang apa who loves in freedom dalam kata-katanya nah tetapi terus kemudian pertanyaannya adalah ada gak yang ditolak begitu di luar Christus ada yang ditolak di luar iya ini kan selalu ya masalahnya universalitas ya itu juga disinggung dibahas oleh Tom Gregg cuma perbedaannya dengan universalisme universalisme abstrak itu adalah penjangkarannya di dalam kristalogi jadi dia tidak sekedar mengatakan tidak sekedar mengklaim universalisme ya jadi it's okay everything is okay tapi perlu dilihat universalisme disini itu dalam posisi kritis terhadap kenyataan sosial artinya itu sebagai sebuah sebuah gerakan yang memperbarui dunia bukan gerakan yang melegitimasi keadaan dalam dunia ini dan membiarkan apa adanya jadi universalisme sebagai sebuah proyek keselamatan sebagai sebuah proyek pembaruan i see i see nah tetapi memang menariknya menariknya kan bahwa kristus itu bukan hanya yang terpilih sang terpilih tetapi juga sang tertolak begitu itu sekaligus yes dan no itu kan yang saya baca di buku ini begitu mungkin bong DS juga bisa terangkan lebih lanjut ini bahwa memang di dalam kristus kita semua seluruh umat manusia itu dipilih akan tetapi juga kristus itu the no nya Allah gitu iya jadi dalam ya ini ini ya aspek dualismenya ya jadi karena karena Allah mengatakan yes pada dalam pada bentuk yang tertentu berarti dia mau tidak mau mengatakan no juga pada pada bentuk atau kemungkinan kenyataan yang lain begitu ya dan dan itu kuat sekali dalam teologi kabarnya Allah mengikat diri dalam perjanjian dalam Yesus Kristus dia tidak bisa menjadi Allah yang lain ya Allah memilih apa proyek keselamatan dalam Kristus yang seperti ini berarti tidak bisa yang lain begitu ya jadi apa ya jadi no disini itu memang selalu terikat dengan dengan yes dan kalau kita mengatakan dalam bentuk atau ekspresi yang seperti itu berarti apa namanya proyek penyelamatan Allah yang universal tadi itu itu modelnya begini itu yang dalam bentuk lain itu ditolak dan salah satu konsekuensi apa yes-nya Allah itu dalam sejarah keselamatan Yesus Kristus itu kan kalau dalam Just Dogmatic 3 itu berarti Allah yang bersekutu dengan manusia dan manusia yang bersekutu dengan sesamanya jadi kalau saya bahasakan secara politis ya mungkin yes-know-nya Allah itu sosialisme atau barbarisme oh 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 wih ya ya Rennie sudah spesifik sudah spesifik Rennie nah nah ini jadi di 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 halaman di karat kan Tom Greg paragraf kedua itu in in the election of Jesus Christ God elects for himself the negative part of predestination perdition death rejection exclusion and the know of God begitu apakah ada kaitannya antara the know of God ini dengan perdition kemurkaan gitu kan dan kematian penolakan serta eksklusi iya 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 semuanya itu semuanya semua yang ditolak Allah itu semua yang ditolak itu segala bentuk yang tidak dikandaki Allah itu semua yang dikritiknya ya oke semua kenyataan sosial yang dikritiknya itu itu sudah sudah ditanggungkan kepada Christus sehingga sejarah keselamatan dalam Christus itu ya betul-betul mau membaharui sepenuhnya keren-keren Bungadi Bungadi oke ini menarik ya untuk saya yang gak terlalu belajar karbat makanya dari ahlinya makanya belajar dari ahlinya iya sebuah apa ya berkat Tuhan sekali nih oke berkatin habis KTP habis KTP tadi oh ya ini ada beberapa hal yang pengen aku tanyakan nih di halaman 311 kalau gak salah ya halaman 311 ya itu halaman 11 yang di bagian life and fight ini halaman berapa halaman 311 halaman 311 nah itu tentang keselamatan nah gimana posisi manusia di keselamatan ini ini kan kayak apa ya apakah manusia perlu respon atau gimana apa itu alah alah itu ngapain manusia gitu sehingga manusia sedisi sedikasian silahkan dijelaskan hampir-miri mungkin ya atau saya gak bisa melihat itu coba dijelaskan iya ya memang kesulitannya kalbar itu kan kesulitan membaca kalbar itu kan pertama teksnya luas sekali ya 10.000 alaman just dogmaticsnya dan apalagi kalau memang mau dipahaminya itu dari konteks teks-teks yang lain atau sebelumnya atau konteks secara dan dia sendiri menulisnya itu tidak per tema begitu ya artinya tidak tidak ini doktrin Allah ini doktrin manusia ini apa gitu ya tapi semua itu bersinambung dan saling terkait nah itu yang yang buat agak susah untuk dipahami secara keseluruhan tapi tapi kalau manusia terus ngapain nah disini manusia bisa berespons disini ya ini saya pikir ini juga yang memisahkan dengan tradisi teologi Calvinis artinya di dalam teologi kabarnya ada pemisahkan sejarah dalam dua dimensinya kalau di dalam teologi Calvin itu kan memang providensi Allah itu kan betul-betul dalam sejarah dunia tapi kalau di dalam teologi Calvert ini itu di split ya seperti ada sejarah keselamatan ada sejarah sejarah dunia ada sejarah manusia jadi wahyu atau revelation revelation itu adalah momen ketika sejarah suci yang rahasia ini menjadi terbuka begitu ya menjadi dinyatakan kepada manusia tersingkat gitu ya mungkin mirip-mirip seperti di apokalitik atau literatur gitu konsepnya jadi nah ketika ketika ini terbuka manusia jadi bisa melihat sejarah keselamatan nah Allah itu apa namanya semua yang tadi yang pasti sejarah di dalam kristus apa semua itu di sejarah suci ini tadi sejarah suci nah manusia di dunia ini pada momen tertentu bisa bisa melihat itu melalui makhluk melalui pekerjaan roh kudus melalui firman melalui alkitab dan melalui apa saja sebetulnya ya jadi kalau kadang-kadang suka dianggap anti-budaya atau anti-konteks itu sebetulnya kurang pas juga karena karena di justrokemetik satu-satu itu jelas dia bilang Allah bisa mewahyukan diri melalui apa saja melalui apa namanya bunyi seruling melalui anjing yang mati atau bahkan traktat traktat komo-komunis rusia itu ada yang terkenal di satu-satu tapi yang mau ditekankan kabat itu kan sebetulnya kriterianya supaya yes-nya itu jelas tadi dalam sejarah suci ini tapi ini bisa ternyatakan dalam sejarah dunia melalui medium apa saja terutama bagi dia seorang reja dan kristen lewat Yesus Kristus alkitab dan lain-lain oke gimana oke klarifikasi sedikit Tadi dikatakan bahwa Calvert mengatakan bahwa penyataan Allah itu bisa terjadi dalam apa saja bisa itu kan berbeda dengan realitasnya begitu nah apakah memang dalam Calvert itu Allah memang menyatakan dalam ini dalam sejarah dan pernah-pernik seperti tadi gitu kan makhluk yang mati misalnya seperti itu atau hanya Yesus Kristus begitu dan kalau Allah ya memang terjadinya hanya di Yesus Kristus mohon ini klasifikasi dalam kekalen Yesus Kristus tetapi ini ternyatakan dalam apa saja itu semakin jelas di kalau gak salah 4-3 ya Yesus sebagai light of the world itu bahwa sedemikian terangnya terang Kristus cahaya Kristus itu sehingga sehingga bisa nampak dalam dalam parables dalam bentuk perumpamaan dalam serpihan apa yang terjadi di dunia begitu oke ini ada pertanyaan ya ada boleh ya dua yang pertama dan klarifikasi yang tadi juga jadi respon manusia itu ketika menanggapi itu ya respon manusia itu ketika menanggapi sejarah Allah itu dan menanggapinya ini gimana itu konkretnya respon manusia itu gimana manusia itu gimana terus yang kedua tadi Bang Des mengatakan kalau Allah itu bisa apa ya nampak itu di setiap kejadian-kejadian kecil bahkan seluling bagaimana kita bisa tahu itu dari Allah atau itu enggak gitu nah makanya makanya yang dia tegankan itu kan apa klarifikasinya atau penjelasannya tapi bahwa insight yang sama bisa muncul lewat medium apa saja itu dia akan terbuka tapi media menjelaskan ini loh penyataan Kristen Yesus Kristus begitu bisa konkretnya manusia ditampang untuk respon terhadap itu penyataan Allah yang dalam bentuk kritik sosial itu dipanggil di challenge di challenge untuk untuk tidak bersikap netral nah ini yang penting juga dalam kalbasi itu selalu ada challenge untuk untuk praksis gitu karena karena Allahnya sendiri Allah yang bertaksis gitu jadi jadi apa ada kalau istilahnya George Hansinger itu kan motif aktualisme dalam teologi kalbasi itu motif utama dalam teologi jadi jadi act before being jadi jadi being Allah itu di definisikan oleh actionnya jadi kalau dalam 21 itu apa being in action nah itu jadi karakter yang berpijak pada praksis Allah itu kuat sekali di dalam teologi kabar dan manusia juga manusia ketika diperkenalkan diperadabkan dengan Allah yang demikian itu juga di challenge untuk untuk mengambil sikap di tengah-tengah dunia wah ini ini menarik nih jadi saya teringat salah satu teolog yang aku bilang latih Allah kasih kalau gak salah namanya kalau gak salah kutipannya gini orang yang netral tuh gak punya rumah jadi orang yang netral gak punya rumah jadi kamu harus memilih dan Yesus yang ditemui di Alkitab itu bukan Yesus yang netral Yesus yang mengambil keputusan Yesus yang netral Yesus yang netral Yesus yang netral disertasi tentang Calbert betul Yesus yang netral itu sangat-sangat dipengaruhi oleh Calbert dia menulis disertasi tentang Calbert dan ya betul itu decision itu apa kata yang penting sekali dalam dalam teologi Calbert dan itu didasari karena dalam kekekalan pun Allah telah mengambil eternal decision jadi kira-kira sebelum Perang Dunia Kedua waktu itu Calbert pernah memberi kuliah di Belanda judulnya The Sovereignty of God and itu apa The Decision of Man mungkin ya ya human lah mestinya The Decision of Human itu jadi apa waktu itu sebetulnya motifnya itu mendesak untuk bertindak di masa genting jelang jelang Perang Dunia Kedua ya ini kalau boleh mengayakan sedikit ya kalau kita lihat di Alkitab orang yang ikut Yesus nggak bisa netral ketika dia bertemu sama orang yang kaya kalau kamu ikut aku jual hartamu atau tidak sama sekali atau petro itu kalau ikut aku atau itu nggak netral dan mungkin itu juga men-challenge kita ya men-challenge kita di masa sekarang bagaimana kita diperhadapkan dengan krisis-krisis psikologi atau apapun krisis itu membuat kita nggak bisa netral jawab ya atau tidak atau tidak selamanya dan kalau kita diem nih jangan-jangan kalau kata-kata Tuhan Seng Song yang diterangi Calvert ini kita nggak punya rumah nggak ada yang kita perjuangkan gitu itu itu menarik buat refleksi saya Bung Adi itu selama hidup saya nggak punya rumah nggak pernah punya rumah dikasih gereja terus kemudian sekolah juga numpang terus begitu kan jadi nggak pernah punya rumah berarti memang sulit sekali saya mengambil keputusan begitu ya karena kita mengambil keputusan kalau begitu berdasarkan pengalaman ini kalau teologi teologi Asia ini seperti saya bagaimana saya bisa mengambil keputusan kalau begitu aduh 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 gimana ya nah ini ya intermeso intermeso tapi terima kasih terima kasih kontribusi terhadap Chuan Tseng Tsong itu sangat-sangat penting saya saya sangat setuju jadi justru disini ada hal yang menarik kalau tadi Bung DS juga menyiratkan gitu bahwa sebenarnya kalau kita membaca Chuan Tseng Tsong berarti mestinya kita juga harus membaca kalbat nggak bisa tidak untuk membaca kalbat orang yang membaca teolog Asia mestinya juga juga melihat ke sumbernya begitu kan ya menarik dan menarik nah Bung DS boleh saya bertanya ini kalau dari Tom Brake halaman 313 itu dikatakan begini kutipannya tengah itu ya di tengah halaman itu it is difficult to deny that his theology tends very strongly in a universalist direction and he certainly did not display the anxiety that many other theologians display about the doctrine of universal salvation mungkin bisa diterangkan ini Bung DS memang ini kan jadi nervousnya dan banyak pertanyaan orang jangan-jangan memang cover itu universalist tadi meskipun sudah disinggung ya tapi mungkin bisa lebih dilaporkasi untuk jelas bagi rekan-rekan pemirsa iya tendensi universalist nya memang kuat ya cuma seperti tadi sudah saya jelaskan itu tendensi universalist nya itu juga dalam dalam partikularitas gitu artinya ada ada bentuk yang sangat spesifik tentang tentang keselamatan meskipun cakupannya nantinya universal dan mungkin saya pikir yang perlu diperhatikan juga adalah ya seperti apa bayangan keselamatan dalam teologi kalbar itu ya kalau dibayangkan seperti tempat bermukim setelah kematian itu kok kayaknya enggak gitu menarik kalau begitu apa ini gitu dengan new world in the Bible bagaimana jadi kan makanya mesti dilihat dia tuh program teologinya sebetulnya apa jadi church dogmatics itu kan bukan tahu-tahu ada tapi saya pikir kalau kita melihat secara jelas program teologinya dari new world in the Bible Roma itu jelas sekali bahwa bahwa ya bahwa itu redemption in the world gitu ya redemption in the world yang menjadi apa kritik terhadap kenyataan sosial yang dihadapi saat ini gitu menarik menarik nah ini jadi saya boleh agak vulgar disini mungkin lebih cepat begitu kan karena ada banyak komesa juga yang yang akan bertanya-tanya jadi menurut Calbert dia akan setuju enggak dengan konsep surga dan neraka tergantung sebagai apa pohon diterakan wah gak tau kan jadi 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 kalau pertanyaan pertanyaan apa namanya dua pertanyaan apa itu analitis atau apa yang yang penginjilan itu kan kalau hari ini kamu mati kamu akan kemana begitu jadi kan pertanyaannya itu lalu pertanyaannya kedua kan kalau nanti Allah bertanya kepadamu dengan dasar apa kamu aku terima aku selamatkan apa jawabanmu begitu jadi seolah-olah ada 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 apa itu namanya image ada imaji bahwa disana itu ada surga dan dan konsekuensinya kalau ada surga ada tempat pembuangan yang namanya neraka begitu ya kayaknya sih enggak enggak kesitulah ya menarik nah tapi ya terima kasih Bung DS ya rekan-rekan ini pemikiran itu sangat kompleks dan mestinya kita makin mendalami ya jadi jangan hanya karena satu hal ini surga dan neraka ada atau enggak kalau tidak masuk ke konsep kita berarti dia sesat atau dia salah jangan seperti itu ayo kita kita lihat lagi tapi yang menarik Bung DS kalau saya mundur lagi ke belakang ini mengenai Allah yang memilih Kristus atau Allah sebagai sang pemilih tadi kan Bung DS mengatakan bahwa Allah tidak mungkin terdefinisikan di luar karya pemilihan begitu khususnya khususnya ini dari McCormack jalannya nah kalau begitu Bung DS pertanyaannya adalah apakah Allah punya kemerdekaan apa arti kemerdekaan God of freedom begitu ya kan dia jadi-jadinya seperti terkungkung terkerangkeng begitu ya tapi apa namanya kan tadi tetap slogannya tetap the God who loves in freedom gitu kan jadi pilihannya itu didasarkan pada kemerdekaannya jadi apa didasarkan pada kemerdekaannya jadi apa ya dalam kekekalan itu nah ini ada tuh penjelasannya Mekon agak kompleks saya gak ikut-ikutan gak ikut-ikutan tapi di dalam kekekalan itu semua terjadi baik apa namanya keterikatan maupun kebebasannya dan apa namanya ya dia memilih untuk untuk terikat begitu untuk terikat makanya covenant covenant jadi keterikatannya itu karena kebebasan Allah memilih untuk terikat dalam dalam sebuah ini apa sejarah keselamatan bagi bagi manusia dan dunia nah Bung DS memunculkan sebuah istilah lagi ini yang menarik sekali covenant ini tentu ini ada-ada jalurnya Calvert sebagai teolog Calvinist ini ya kan reform iya kan nah tetapi ini kan memang menjadi tricky apalagi dibaca dalam konteks Amerika katakanlah yang memang asalnya kekristenan itu banyak dari New England dan memang dari konteks UK yang konsep itu ya covenantal teologi begitu kan apakah Kalbar juga melihat seperti ini kisah covenant dari mulai Noah Abraham Daud nah itu bagaimana Bung konsep dia tentang covenant mungkin diterangkan sedikit iya ya itu sebetulnya ya jadi Kalbar itu memang banyak apa terinspirasi menyusun dogmatik itu kan terutama sejak dia menjadi profesor reform theology reform dogmatik di Göttingen Göttingen tahun 20-an dan disitu dia itu kan terkenal sekali ucapannya dia gak tahu apa-apa tentang dogmatika sama sekali karena di zamannya waktu kuliah dulu kan belajarnya cuma teologi modern dianggap itu sudah kuno sudah basi begitu tapi waktu dia membaca itu kembali terus dia menemukan wah ini sesuatu yang luar biasa hanya saja yang perlu diperhatikan adalah dia membaca ini sebagai teks yang luar biasa itu dalam programnya yang sudah dirancang sejak New World in the Bible ini artinya dia melihat dalam dogmatika dogmatika itu ekspresi ekspresi tentang kebaruan itu tentang New World yang lalu dalam proyek dogmatikanya kemudian dia coba rumuskan yang menurut dia lebih pas begitu tapi kategori-kategorinya itu sangat berdasar pada kategori-kategori dogmatika reform itu sebabnya sentralitas pada election kemudian kalau kita lihat tadi soal decretum absolutum nya itu dan yes and no itu berarti ada reprobasi ada election ada reprobation kemudian kita bisa bilang predestinasinya itu supra lapsarian meskipun supra lapsarian dalam dalam kristus dan satu lagi juga yang tadi kita bahas itu konsep covenant itu itu kuat sekali dan itu kalau di studinya profesor saya banyak dipengaruhi dengan kokeyus sebetulnya johannes kokeyus jadi jadi untuk konsep covenant selain tentu saja hydropyr kategism dan lain-lain tapi banyak sekali intens dialognya itu dengan johannes kokeyus dan itu muncul juga di just dogmatics ketika dia membahas covenant khususnya di just dogmatics 4 itu banyak dengan kokeyus menarik menarik tapi jelas bukan yang sekuensi sekuensi itu bukan menarik menarik terima kasih jadi ya apa covenant itu priornya di di yesus kristus begitu menarik menarik oke dan hanya ada satu covenant dan hanya ada satu covenant jadi jadi hanya ada satu covenant yaitu covenant of grace dan covenant di dalam yesus kristus jadi dia juga merevisi jadi dia juga merevisi dualisme covenant of works and covenant of grace great ya 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 menarik menarik itu yang yang kapan-kapan kita bisa diskusikan saya senang ya oke ini ada pertanyaan dari Vito Bing saya bacakan ya bagaimana memetakan soteriologi Kalbar dalam lensa terlintarian terlalu pertama di konsep korespondensi mutualnya silahkan Bung DS dijawab waduh apa saya gak paham mohon maaf ilmunya belum sampai sana ya kurang paham korespondensi tapi mungkin pertanyaan tapi tapi kalau pertanyaan pertamanya ya dalam lensa terlintarian sebetulnya jelas sekali ini apa cerdogmatik itu kan sangat terlintarian ya sangat dari revelationnya itu saja terlintarian keselamatannya juga terlintarian kan creation reconciliation redemption by the way itu juga konsep yang dia tarik inspirasi dari reform dogmatics itu jadi apa jadi jelas sekali reform dogmatics yang dimana yang di Gottingen ya dari tradisi dogmatika reform dari dogmatika reform oke oke yang yang bervariasi oke oke jadi apa namanya sangat-sangat memang sangat trinitarian jadi subjektifitas manusia bisa menyadari revelation apa semua itu kan juga pekerjaan roh kudus kemudian jadi objektif soteriologi itu di karya Yesus Kristus kemudian apa di subjek aspek subjektif itu karya roh kudus kemudian apa namanya kemudian pemilihan dalam keterkalahan ya degree of God jadi ya memang memang sangat oke cukup menjelaskan yang pertama nah ini juga ada pertanyaan dari Gunawan Purba bagaimana pengaruh bar terhadap the Berman Declaration apakah koncep keselamatan birth itu dapat kita pelajari dari the Berman Declaration mohon tanggapan mohon tanggapi ibu iya waduh saya lupa ya lengkapnya Barman Declaration tapi sepertinya kok enggak enggak kesana ya itu sepertinya enggak enggak kesana itu yang jelas di Barman Declaration itu adalah apa namanya Kristologi begitu ya mungkin Bung DS bisa terangkan dulu Barman Declaration itu apa konteksnya oh iya deklarasi Barman itu kan tahun 1934 ya yang bukan hanya ditulis kalbar tapi salah satu penulis penulis utamanya lah memang kalbar dan itu apa namanya menjadi deklarasi dari Confessing Church di Jerman yang menolak apa namanya menolak gereja itu disintesiskan dengan dengan nazisme dengan gerakan national socialism di jaman itu karena ada gerakan yang disebut German Christian Movement di masa itu yang yang sangat mensintesiskan itu dan sangat diwarnai oleh teologi Lutheran begitu kan yang apa namanya yang cukup kuat dalam order of creation kalau tidak salah order of creation nah itu yang tadi sempat saya singgung terus lewat kristosentrisme itu dikritik begitu jadi tidak ada ketaatan kita hanya kepada Yesus Kristus menolak dualisme order of creation and order of salvation yeah Bung Esawi silahkan monggo Bung Esawi mute mute itu masih ini juga ada tanggapan dari Pak Ustad Sadam halo Pak Ustad ini gak bisa ditampilin ya atau bisa oke ya ini Pak Ustad dari Bantul terima kasih Pak Ustad oke kita aja cukup untuk dulu atau ada tanggapan dari Bung N.S Masaya saya cukup sudah terang sekali pertanyaan silahkan satu kali satu kali pernyataan beberapa kalimat terakhir dari Bung N.S gawe opo ya berarti gawe opo bahwa nanti lagi singgung sedikit sih buat apa ya ya saya ingat dulu pernah ketemu Gus Muhammad Al-Fayyad ya di tahun 2010 Januari ya terus waktu itu saya ditraktir makan di Wartek sama beliau waktu itu saya sambil bawa just dogmatik sih terus dia lihat apa ini dikira Kalrahan dia taunya Kalrahan ternyata Kalbar cuma dia bilang waktu itu saya ingat sampai sekarang dia bilang katanya kalau dalam filsafat itu Bung terobsesi pada ketebalan itu pertanda baik itu mungkin salah satu alasan buat teman-teman kalau ada yang mau belajar kabar ya mau belajar kabar mungkin mungkin kalimat itu bisa mengenai terobsesi pada ketebalan itu pertanda baik mungkin oke ini ada satu pertanyaan masih hati ya eh gimana banyak kalau filsafat banyak neologismenya juga oke ini ada satu pertanyaan lagi dari Samuel Vincenzo pernah lihat kutipan dari Vandil soal Kalbert katanya kurang lebih Kalbert oleh yang paling sesat yang paling ada tanpa KKR ya bisa kasih contoh konteksnya apa berkaitan dengan soteriologi ini sesat nih wah ya ini apa kisah lama kisah lama kisah lama yang apa sudah jelas mungkin kapan-kapan lah kita bahas aja kalau masih perlu dibahas ada beberapa ada beberapa artikel tentang ini ya di dua buku kalau Bung Samuel Vincenzo mau cari ada dua buku tentang ini dari apa dua buku yang judulnya sama-sama Kalbert dan kalau tidak salah Kalbert memberi jawab terhadap Vandil iya kirim surat kepada Vandil dan itu bisa diakses di internet iya iya tapi ya tapi ya umumnya ya ya doktrin Alkitab terus ya mungkin termasuk doktrin soteriologi tapi saya kira yang paling mendasar itu doktrin Alkitab oke tapi saya 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 bayangkan mungkin kritiknya Vandil juga tidak melihat itu ya priori atau program teologi Kalbert secara keseluruhan jadi jadi maksudnya kan memang bukan bukan di persoalan-persoalan yang seperti itu mungkin cukupkan sampai disini dulu ada berapa hal yang banyak saya pelajari dan tentu pemirsa teologi semoga mengenal karbat lebih holistik ya dan tentu banyak saya tentu banyak hal yang apa ya yang jadi dipemantik untuk tema-tema kelanjutan dari Kalbert ini sendiri oke terima kasih pemirsa teologi teman-teman berada sampai jumpa terima kasih Bang Dan terima kasih Bung NS sampai jumpa lagi di hal tersebutnya terima kasih Bung NS terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih